Hore guys, akhirnya bisa juga melakukan pinjaman saldo dana berhasil cair 500 ribu rupiah guys Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya, amin Nah di video saya kali ini, saya ingin berbagi tutorial Cara melakukan pinjaman saldo dana terbaru ya Tanpa menggunakan fitur minta, tanpa menggunakan paleter, hanya modal KTP saja teman-teman Dan disini saya berhasil cair 500 ribu rupiah ya teman-teman Jadi buat kalian yang ingin cepat melakukan pinjaman saldo dana cepat cair Tonton video ini sampai selesai dan tolong jangan skip ya Supaya kalian tidak gagal paham nantinya Dan buat kalian yang baru bergabung ke channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Sebelumnya di video kali ini juga saya akan berikan giveaway saldo dana gratis sebanyak 200 ribu untuk 4 orang pemenang Masing-masing 50 ribu Caranya kalian tinggal like dan subscribe channel ini Komentar positif tentang channel ini Dan bagikan channel ini ke media sosial Dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini Saya akan bagikan link dana kaget setiap minggunya Kalian tinggal ikuti saja channel ini untuk mendapatkan link dana kagetnya Oke teman-teman disini untuk pinjaman saldo dana saya sudah berhasil masuk ya Dan saya akan coba kirim dulu ke rekening pribadi saya teman-teman Klik di bagian sini ya klik kirim Lalu ini ada klik mengerti saja ya Lalu saya akan coba kirim teman-teman ke rekening saya pribadi yaitu si bank ya teman-teman Klik di bagian sini lalu masukkan nominal yang mau kalian kirim ya Dari pinjamannya yaitu 500 ribu rupiah teman-teman Oke kita klik lanjut saja ya disini Lalu ini ada kirim uang ya 500 ribu biaya transaksinya gratis ya teman-teman Oke disini statusnya sudah sukses ya berhasil mengirim 500 ribu rupiah guys Nah buat kalian juga yang mau saya kirim saldonya Silahkan kalian tulis ya instagram kalian Dan jangan lupa komentar positif tentang video ini atau sesuai dengan video ini Dan jangan lupa nih penting banget like dan komentar teman-teman video ini ya Nah gimana sih untuk cara pinjam saldo dana terbaru di tahun 2023 Tanpa menggunakan fitur minta yaitu kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga teman-teman Aplikasi ini berhasil cair ya melakukan pinjaman saldo dana dengan nominal 500 ribu rupiah Nanti kalian bisa install aplikasinya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini teman-teman Nah teman-teman untuk aplikasinya nanti kalian tinggal siapkan saja ya dokumen seperti KTP ya teman-teman Lalu disini kalian tinggal isi saja informasi pribadi Ini ada 4 langkah ya teman-teman Seperti provisi tempat tinggal, kota tempat tinggal, alamat lengkap anda ya Termasuk RT RW ya teman-teman nanti kalian tinggal isi saja Lalu disini lama tinggalnya di atas 2 tahun ya misalkan Lalu status pernikahan, agama, dan email ya Saya sarankan gunakan email yang aktif teman-teman Kalau sudah semua silahkan kalian klik simpan saja ya Nah di tahap kedua guys yaitu memasukkan kontak darurat ya Di aplikasi pinjaman ini kalian memasukkan 2 kontak darurat ya Kontak darurat 1 dan kontak darurat 2 guys Kalian masukkan semua ya Nah di tahap ketiga guys disini ada informasi pekerjaan ya Kalian masukkan saja jenis pekerjaannya Lalu nama perusahaan Ini nama perusahaan bebas ya teman-teman Silahkan kalian isi semua Lalu tanggal gajiannya Lalu pemasukan bulanan Dan lama bekerja guys Kalau sudah klik simpan saja ya Nah guys di tahap terakhir nih Yaitu verifikasi identitas ya Supaya pinjaman kalian disetujui Disini kalian tambahkan nama lengkap kalian ya Lalu nomor KTPnya Dan informasi KTP Dan foto KTP teman-teman Lalu di bagian bawahnya disini ada pengenalan wajah Atau verifikasi wajah ya teman-teman Kalau sudah klik simpan saja Nah di tahap terakhir guys disini Untuk kalian yang ingin melakukan pinjaman saldo dana Maka di bagian nama lengkap Silahkan kalian masukkan nama lengkap Yang sesuai di aplikasi dana ya Lalu banknya Sebelumnya saya berhasil cairkan ke BCI ya teman-teman Lalu saya transfer ke dana Tapi kalau kalian mau langsung ke dana Nanti di bagian bank itu Kalian pilih bank permata ya teman-teman Lalu untuk nomor rekening Dan konfirmasi nomor rekening Yaitu nomor dana Lalu di depannya dikasih atau ditambahkan kode permatanya teman-teman Atau kalian bisa cek di deskripsi video ini ya Kalau sudah klik simpan saja teman-teman Nah guys disini di aplikasi ini teman-teman Saya mendapatkan limit yaitu 500 ribu rupiah ya Total pinjamannya Mungkin kalau kalian skor kreditnya baik Kalian bisa mendapatkan limit hingga 10 juta rupiah teman-teman Nah sayangnya disini untuk aplikasi pinjaman ini Yang bisa cair ke saldo dana Untuk tenornya cuma 120 hari ya Atau sekitar 4 bulanan teman-teman Ya tidak ada yang 6 bulan 12 bulan ya tidak ada Dan disini untuk pembayaran cicilannya ya Kalian bisa klik disini untuk langsung pinjam sekarang teman-teman Nah guys di bagian format pinjaman disini ya Untuk durasi pinjamannya 120 hari ya Lalu total diterimanya 500 ribu rupiah Lalu biaya sudah termasuk PPN 245 ribu ya Lalu jumlah pembayaran Yaitu 745 ribu rupiah guys Kalau kalian pinjamnya 500 ribu ya Total yang kalian bayar 745 ribu rupiah Lalu di bagian bawah disini ada tujuan pinjamannya ya Ini banyak banget teman-teman Ada konsumtif dan produktif Kalian tinggal pilih saja ya teman-teman Lalu di bagian bawah disini ada metode pembayaran ya teman-teman Silahkan kalian isi saja ya teman-teman Untuk metode pembayarannya Yaitu pembayaran cicilan ya Ini ada estimasi pembayaran cicilannya di bagian bawah Lalu disini silahkan kalian klik ya Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuannya Kalau sudah diisi semua silahkan kalian klik konfirmasi saja ya Setelah itu kalian akan diverifikasi ya Tunggu sampai 1-24 jam Sampai ada notifikasi bahwa pinjaman saldo dana kalian Atau pinjam uang di aplikasi ini berhasil dicairkan Sesuai dengan nominal pinjamannya Nah kurang lebih seperti saja ya teman-teman Video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Bye-bye